Seorang bangsawan Inggris menyuruhkan kepada pemerintah Inggris untuk bersikap tegas terhadap China, khususnya terkait pengambilan organ paksa oleh rezim China terhadap tahanan hati nurani. Koresponden NTD Malcolm Hudson memiliki lebih banyak dari London. Politikus Inggris Lord David Elton mengatakan, pemerintah Inggris harus mengambil sikap tegas terhadap Partai Komunis China dan bersikap kritis terhadap kekejaman hak asasi manusia yang dihadapi oleh rakyat China. Dia berbicara di seminar yang membahas bagaimana rezim China menjadikan praktisi palungkung sebagai sasaran pengambilan organ secara paksa. Sebuah kejahatan di mana mereka dibunuh untuk diambil organnya untuk memasuk perdagangan transplantasi yang disetujui negara. Fei Han berlatih palungkung, juga dikenal sebagai palungtava. Dia adalah salah satu dari antara 70 hingga 100 juta orang yang melakukan meditasi damai ini di China selama tahun 1990-an. Mereka bertujuan untuk mengikuti prinsip sejati, baik dan sabar. Namun pada tahun 1999, Partai Komunis China melancarkan penganyayaan brutal terhadap Falun Gong, berusaha untuk memberantasnya. Para praktisi menghadapi penahanan, penyiksaan, pemerkosaan, kematian, serta pengambilan organ di tangan rezim China. Fei Han berkata, dia ditahan beberapa kali karena keyakinannya. Selama beberapa kali pertama saya dipenjara, pengambilan darah benar-benar diharuskan. Dan USG dilakukan ketika saya berbaring dan rong sendada ketika saya berdiri. Pada tahun 2022, dia ditahan lagi. Dan dokter dengan paksa mengambil darahnya, meskipun ia melawan. Terakhir kali saya ditangkap, ada pemeriksaan tambahan. Mereka memasukkan saya ke dalam mesin dan membuat saya bernafas masuk dan keluar. Ada radiasi. Dan para dokter serta polisi semua lari ketakutan. Dan hanya saya sendiri di sana. Dia mengatakan mesin itu memindainya dari kepala sampai kaki. Dengan fokus pada dada dan perutnya untuk waktu yang lebih lama, tanda bahwa mereka sedang memeriksa kualitas organnya. Pengacara Hukum Pidana Internasional, Eleanor Stevenson, mengatakan, pengambilan organ paksa tidak dapat terjadi tanpa fasilitas dari orang lain, baik di dalam maupun di luar China. Anda memiliki ahli bedah China yang dilatih oleh Inggris atau ahli bedah barat lainnya. Dan kemudian mereka kembali ke China dan melakukan operasi pengambilan organ paksa di rumah sakit negara. Dia juga menunjuk pada rantai pasokan untuk obat-obatan seperti imunosopresan serta mesin yang digunakan. Stevenson menginginkan pemerintah Inggris untuk membantu menemukan kolaborasi medis yang terkait dengan pengambilan organ dan membantu membuat undang-undang untuk menegakkan standar etika yang lebih kuat untuk rantai pasokan yang terkait dengan China. Pengacara Hak Asasi Manusia Internasional, David Matas, mengatakan Inggris memiliki kekuatan untuk menghindari keterlibatan. Dalam hal menghindari keterlibatan yang sepenuhnya, itu berada dalam kekuasaan Inggris. Mereka tidak memerlukan persetujuan China untuk melakukan semua itu. Ketika harus mengubah perilaku China, mereka dapat memberikan pengaruh. Mereka dapat meningkatkan biaya politik bagi China atas penangkapan dan pengambilan organ paksa dari para tahanan hati nurani. Dalam seminar di parlimen, Lord Elton dan politisi Inggris lainnya menerima usulan kebijakan. Misalnya, Lord Elton meminta kepada pengacara HAM, Matas, daftar nama orang-orang yang diketahui terlibat dalam pengambilan organ paksa dengan maksud untuk menerapkan sanksi terhadap mereka. Matas mengatakan Inggris bergerak maju ke arah yang benar dan mendorongnya untuk bergerak lebih cepat untuk membantu mengakhiri penganian brutal tersebut. Terima kasih telah menonton!